CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari tiga layanan utama, yaitu research, consulting, dan institut. Perlu melibatkan rekanan? Kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa kembali di Saisi, Sobat Saisi semuanya. Saat ini kita akan meneruskan pembahasan terkait dengan Sosiologi Umum ya, membahas tentang interaksi dan struktur sosial. Tapi saya akan lebih awal membahas tentang interaksi. Sosiologi ini sebetulnya menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap peristiwa sehari-hari atau hubungan-hubungan sosial. Jadi interaksi ini kalau misalnya kita baca di dalam bukunya Sosiologi Umum, menjelaskan bahwa ini merupakan titik awal, interaksi ini merupakan titik awal dalam suatu tindakan sosial. Contoh misalnya, adanya interaksi dosen dengan mahasiswa. Mahasiswanya ini adalah anak seorang dosen. Dia datang terburu-buru ke dosennya dan mungkin telat beberapa menit, dan menjelaskan bahwa dia ingin segera menyelesaikan studi akhirnya, terus pustakanya ingin selesai, proposalnya ingin selesai, ingin cepat ke lapangan. Jadi dosennya belum diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah setelah itu dosennya menanyakan apakah saudara sudah? Semuanya bisa dilalui asalkan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tata yang ada, misalnya dengan aturan yang ada, seperti itu. Setelah kemudian harinya, mahasiswa ini menghubungi dosen tersebut agak ada yang susah gitu. Nah disini bagaimana interaksi itu memang penting dalam hal berkomunikasi, bersikap, etika, disitu sangat penting sekali. Nah disini dijelaskan dari cerita tadi, bahwa tindakan si dosen dan mahasiswa tersebut dibentuk oleh sejumlah kekuatan sosial yang melebihi keinginan masing-masing. Jadi ada keinginan masing-masing yang berbeda. Nah bahkan mungkin kita harus memahami dengan siapa kita berinteraksi dengan setingkat kita kah, seatas kita kah, bahkan mungkin dengan yang berbeda budayanya, berbeda agamanya, itu penting. Bahkan komunikasi menjadi salah satu interaksi ini ya, dalam ada komunikasinya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. apalagi untuk menghiddi sama jaman media digital ini, jaman teknologi yang kita semuanya bisa serba mengungkapkan apa saja di media digital. Dan itu harus ada etik digitalnya disitu, harus ada etikanya disitu agar kita misalnya tidak masuk terjerumus ke dalam pox, misalnya seperti itu. Dan akan menjerumuskan kita. Nah dimana perilaku sosial itu diatur melalui harapan yang yang didefinisikan secara sosial tentang bagaimana orang harus bertindak di dalam situasi tertentu. Jadi misalnya, kita bertindak itu ada harapan-harapan sosialnya. Ada harapan-harapan yang dibentuk di dalam masyarakat dan nanti itu sebetulnya disebut dengan struktur sosial nantinya. Nah jadi ada misalnya, yang diharapkan itu mahasiswa itu ya lemah lembut, datang ke dosennya sopan gitu kan, yang diharapkan oleh si dosennya itu. Sedangkan mahasiswanya ingin cepat-cepat. Tapi tindakan itu ada diatur oleh struktur sosial yang ada gitu, seperti itu. Misalnya kita mencuri itu dosa, tidak boleh. Tidak akan ada yang mengatur hukum masyarakatnya gitu. Secara masyarakat pasti ketika misalnya dia tidak jujur satu kali, maka akan ada sanksi sosial di situ, misalnya seperti itu. Dan perilaku sosial itu ditentukan melalui karakteristik yang dibawa oleh orang dalam suatu interaksi. Nah jadi, karakteristik tersebut merupakan bagian posisi yang mereka tempati dalam struktur sosial. Misalnya, tempat di mana misalnya individu dalam satu grup, organisasi atau masyarakat. Nah contoh misalnya, dalam proses pembimbingan tersebut, mahasiswa lebih mendudukan dirinya sebagai anak orang yang berpengaruh. Nah, daripada sebagai mahasiswa. Sehingga interaksi tidak berlangsung lancar. Nah, jadi perilaku sosial ini ditentukan melalui karakteristik yang dibawa orang dalam suatu interaksi. Nah, jadi karakteristik tersebut merupakan bagian posisi yang mereka tempati dalam struktur sosial. Posisi tersebut disebut status sosial. Nah, jadi kita harus tahu misalnya status kita itu seperti apa di situ. Posisi kita itu seperti apa. Ini penting di situ. Yang ketiga, hubungan interpersonal, jaringan sosial. Juga membentuk perilaku sosial nih. Ini sebagai pengenalan tentang interaksi sosial ya. Misalnya, jika ternyata mahasiswa tersebut adalah anak dosen, maka ia telah mengeksploitasi jaringan anggota keluarga yang berpengaruh untuk kelancaran pembimbingannya. Nah, jadi di sini ada hubungan interpersonal atau jaringan sosial yang dia gunakan. Seperti itu. Yang keempat adalah interaksi mengambil tempat dalam konteks struktur sosial. Yang lebih luas nih ya. Yang juga membentuk arah atau hasil interaksi tersebut. Nah, universitas tempat mahasiswa itu belajar dan tempat dosen bekerja merupakan gambaran integrasi fungsional di mana bagian-bagian dari masyarakat saling berkaitan. Jadi, ada saling keterkaitan ya di situ. Nah, itu terkait dengan perkenalan interaksi sosialnya ya. Bahwa interaksi sosial itu saling keterkaitan, saling berhubungan dan harus ada kontak sosial ya. Harus ada kontak sosial, harus ada interaksi, dan harus ada komunikasi. Kontak sosial itu bisa bertemu, bisa tetap buka, atau misalnya kalau komunikasi itu bisa melalui media sosial, melalui handphone, email, sekarang itu banyak ya. Kalau dulu mungkin melalui surat. Itu sebatas pengenangan tentang interaksi sosial. Nanti akan saya jelaskan lagi tentang batas dan syarat terjadinya interaksi sosial sampai kepada bentuk-bentuk interaksi sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.